Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi sama aku Henda Ika Sesulawati Di video kali ini spesial Aku akan membuat ati ampala kecap ala-ala warung warteg Ini praktis banget dan simple ya Cara pembuatannya Jadi kalian bisa buat di rumah Jangan di skip-skip videonya Happy wedding Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan Dalam pembuatan ati ampala ala warteg Di sini ada 500 gram ati dan ampala ayam Yang direbus terlebih dahulu selama 5 menit Kalau bisa menggunakan jeruk nipis ya Supaya bau amis dari ati ampelanya itu hilang Kemudian bumbunya ada 10 gram bawang putih Kalau di sini aku 2 siung Kemudian ada 5 gram kunyit Atau sekitar 2 cm Ada 7 gram jahe sekitar 3 cm 20 gram bawang merah 2 kali lipatnya bawang putih Kemudian 2 buah kemiri Ada 1 sendok teh ketumbar Ada 1 lembar daun salam Kemudian ada 10 gram garam dapur Atau 2 sendok makan yang ukuran 5 gram Ada penyedap rasa Dan merica bubuk secukupnya Kemudian di sini ada 25 gram kecap manis Atau secukupnya Ada juga daun bawang potong Untuk menambah lebih fresh ya Kemudian ada 40 ml minyak goreng Atau sekitar 4 sendok makan Kemudian juga ada 300 ml air Kemudian lanjut ke cara pembuatannya Ati ampelah ala warteg Di sini haluskan semua bumbu Kecuali merica dan penyedap rasa Di sini itu garam pertama Garamnya itu sekitar 1 sendok teh Lebih sedikit gitu ya Munjung atau 1 sendok teh munjung Kemudian ada haluskan kemiri Ketumbar, bawang merah, bawang putih Terus jahe serta kunyit Nah di sini untuk ukuran bawang merah, bawang putih Itu perbandingannya 1 banding 2 ya 1 bawang merah, bawang putih Dan 2 bawang merah Nah sampai halus seperti ini Kalian bisa menggunakan blender Kemudian kita panaskan minyak Nah menumis di sini Harus benar-benar dalam keadaan Minyak yang matang ya Kalau udah kita tumis bumbu Jika minyak sudah panas Kemudian kita orak-arik seperti ini Supaya tidak ada bumbu yang menggumpal Dan tunggu bumbu ini Sampai benar-benar harum Nah kalau kira-kira udah harum Kita tambahkan ati dan ampelanya Nah ini ati ampelanya Nggak matang banget Sebelum direbus tadi Kira-kira setengah matang Hanya untuk mengeluarkan bau amisnya aja Nah kita orak-arik seperti ini Kira-kira 3 menit Tanpa dikasih air Sampai bumbunya itu meresap terlebih dahulu Ke ati ampelanya Nah bolak-baliknya di sini Jangan keras-keras ya Soalnya Atinya ini masih kayak lembek gitu Kemudian kita tambahkan air Kira-kira 300 ml Nah kecilkan api lagi Kita tambahkan daun salam Di sini satu lembar aja Atau yang kecil bisa dua lembar Nah setelah daun salam Kita tambahkan lagi penyedap rasa Serta merica bubuknya Aduk lagi Supaya merica bubuk Serta penyedap rasanya Merata Dan jangan lupa juga Tambahkan daun bawang Ini itu buat Menyegar Biar nggak Monoton aja gitu Dan daun bawang di sini Bisa di skip ya Kalau udah Mendidih seperti ini Kita tambahkan kecap Secukupnya Nah di sini aku menggunakan 25 gram kecap Kecap manis Nah pokoknya sampai kelihatan Udah coklat aja Seperti ini Kalau udah kita tutup Sekitar 10-15 menit Sampai caramelize Seperti ini Nah kalau udah kayak gini Ini udah matang Dan bumbu itu meresap ke Atinya Dan ampel lah Nah kemudian ini Kita matikan kompor Kita siap disajikan Dan ini tuh enak banget Persis banget Sama yang di warteg-warteg Kalian pernah Nggak sih Jumpain di warteg-warteg Ini tuh Mirip banget rasanya ya Dan ini Matangnya Sempurna Serta meresap Bumbunya ke Ati ampelanya Nah semuanya Nah seperti ini Emang minyaknya Rada banyak ya Nah udah jadi deh guys Siap disajikan Ini tuh enak banget Sama nasi panas Dan Mantap banget Jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe channel ini Bantu supaya channel ini Dapat berkembang lebih baik lagi See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa